Aksi kericuan antara petugas kepolisian dengan puluhan pendukung salah seorang anggota calon legislatif terjadi di alun-alun Kabupaten Kudus. Tidak terima caleg yang diusungnya di anulir KPU, puluhan simpatisan membakar ban dan merusak kendaraan bermotor. Untuk membubarkan massa dan mencugak aksi lebih brutal, petugas keamanan menembakkan water cannon dari kendaraan taktis Polres Kudus. Masa baru bubar setelah petugas menembakkan gas air mata kearapan demo. Dalam demo ini, petugas juga mengamankan salah seorang warga yang diduga sebagai provokator. Aksi ini merupakan simulasi yang dilakukan Polres Kudus dalam pengamanan pemilihan umum legislatif 2014. Simulasi ini menggambarkan kesikapan petugas mengatasi kerusuhan yang dilakukan ribuan massa simpatisan caleg. Waka Polres Kudus Kompol Budi Prianto mengatakan simulasi ini untuk melatih kemampuan anggota. Selain itu, juga melakukan operasi cipta kondisi juga untuk mengantisipasi situasi yang mengganggu jalannya pemilihan umum. Petugas saat ini juga memetaikan wilayah yang dianggap rawan terhadap timbulnya kerusuhan. Untuk keamanan dalam pemilu legislatif nanti, Polres Kudus sedikitnya menyiapkan 450 personil untuk ditempatkan di 1.591 TPS. Dari Kudus, Ismail melaporkan.